Akan lebih baik jika Siaping tidak mengatakan ini, tetapi kata-katanya hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Siaping yang tidak tahu malu, siapa yang berkualifikasi rendah? Katakan lagi jika kamu punya nyali. Jangan mendiskriminasi kami. Hak apa yang Anda miliki untuk mendiskriminasi kami? Hak apa yang Anda miliki untuk mendiskriminasi kami? Pernahkah Anda melihat orang udik desa mendiskriminasi orang udik kota? Siaping, segera keluar dari sini. Aku berjanji tidak akan membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mengalahkan beberapa senior? Universitas yang huang penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Ada banyak orang yang bisa mengalahkanmu. Apakah kamu tahu itu? Penjahat yang mabuk kesuksesan. Ini jelas merupakan penjahat yang mabuk kesuksesan. Aku belum pernah melihat orang yang begitu marah. Dia sangat tidak tahu malu. Satu demi satu, para siswa Sky Realm sangat marah sehingga mereka ingin menghajar Siaping. Mereka tidak pernah didiskriminasi seperti ini seumur hidup mereka. Ini adalah pertama kalinya. Namun, sebelum Siaping sempat memarahinya, para siswa dari planet Tianhuang segera membantu membalasnya. Sekarang Siaping adalah pahlawan planet Tianhuang. Sekarang setelah dia mengalahkan Xiao Yixuan, tidak diketahui berapa banyak wajah yang dia peroleh untuk planet Tianhuang. Bagaimana mereka bisa tahan dianiaya dengan kejam oleh para siswa alam langit? Mereka meludah kembali satu per satu. Hanya dalam waktu satu jam, jumlah postingan di forum tersebut telah mencapai 89.800, dengan lebih dari 100 juta hits. Hampir seluruh mahasiswa di universitas, termasuk para senior, terlibat. Arah pelecehan mereka mulai melenceng dari jalurnya. Dari nenek moyang sampai cucu, dari luar angkasa sampai rahim, itu hanyalah perang tanpa mesiu. Karena konten pelecehannya terlalu intens dan melanggar aturan forum, 79.897 akun diblokir dan diblokir selama seminggu. Administrator menghapus postingan tersebut hingga tangannya lelah, hampir menyebabkan sistem latar belakang crash. Karena beberapa siswa tidak bisa memarahi mereka, mereka justru menggunakan cara-cara teknis, terus-menerus mengirim spam ke postingan dan menanam virus Trojan. Banyak orang yang sangat marah hingga langsung berteriak. Jika Anda punya nyali, keluar dan berlatih sekarang. Jangan berbicara di internet sepanjang hari. Begitu kamu keluar, aku jamin ibumu pun tidak akan mengenalimu. Siaping, sang penggagas, telah meninggalkan forum, mematikan lampu, dan beristirahat. Karena tujuannya telah tercapai, dia tidak perlu terus menabur perselisihan. Begitu emosi semacam ini bergejolak, rasanya seperti kuda liar yang lepas kendali. Tak lama kemudian, kabar tersebut juga sampai ke telinga belasan siswa senior yang telah dipukuli. Karena rombongan mahasiswa penasaran apakah yang ada di forum itu benar, mereka semua datang ke rumah sakit untuk jalan-jalan. Mereka memandang sekelompok siswa senior seolah-olah sedang melihat panda. Untuk sementara waktu, bagian luar bangsal ramai dengan aktivitas. Sungguh tragis. Ini tidak bisa dikenali lagi. Saya tidak menyangka hal-hal di forum itu benar. Saya pikir itu hanya lelucon. Dia telah belajar di Universitas Yan Huang selama beberapa tahun dan telah mencapai alam seniman bela diri surga ke-9. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh mahasiswa baru yang baru saja masuk universitas? Meski Universitas Yan Huang penuh dengan harimau yang meringkuk dan naga yang tersembunyi, bukan berarti tidak ada yang bagus. Kadang-kadang, ada beberapa orang yang datang ke sini hanya untuk menghitung jumlahnya. F.Asteriskingsiaping, keberuntungannya terlalu bagus. Dia benar-benar bertemu dengan beberapa senior yang lebih rendah dan membuatnya terkenal dalam satu kesempatan. Tidak ada pahlawan di era ini. Sudah waktunya membiarkan seorang anak menjadi terkenal. Satu demi satu, para siswa mengertakkan gigi. Mereka semua sangat enggan. Mereka memandang sekelompok siswa senior dengan mata penuh penghinaan. Jika bukan karena siswa inferior ini, bagaimana reputasi siswa Yun Xiao Rilem mereka bisa dipermalukan? Ketika siswa senior mendengar kata-kata ini, wajah mereka berubah menjadi hijau seluruhnya. Mereka sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Kapan mereka menjadi siswa inferior? Ini terlalu merupakan pengganggu. Siaping, kami belum selesai denganmu. Sekelompok siswa senior meraung ke langit. Wajah mereka memerah dan mereka sangat sedih. Mereka tidak dapat membicarakan kepahitan seperti itu. Xiao Yixuan juga mendengar tentang ini. Wajahnya muram seperti tinta. Dia tidak berkata apa-apa, tapi perabotan di vila tempat dia tinggal sepertinya telah hancur. Adegan itu sangat kejam. Keesokan paginya, matahari bersinar melalui jendela. Itu sangat hangat. Siaping meregangkan tubuhnya dan akhirnya bangkit. Selamat kepada tuan rumah. Tadi malam, Anda mendapatkan banyak kebencian dan kemarahan publik. Suara sistem terdengar. Siaping menyentuh dagunya. Sistem, seberapa besar kebencian yang kumiliki sekarang? Saat ini, tuan rumah memiliki total 450 ribu poin kebencian. Sistem menjawab, saya berharap tuan rumah bekerja keras dan meningkatkan poin kebencian. Jika poin kebencian mencapai 1 juta, akan ada paket hadiah sistem. Apa? Siaping sangat gembira saat mendengar ini. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah mendapatkan mantra abadi yang murni saat pertama kali dia mendapatkan paket hadiah besar. Itu sangat kuat, dan dia merasa itu bahkan lebih kuat daripada mantra tingkat raja. Jika dia bisa mendapatkan paket hadiah besar, dia mungkin akan kaya. Paket hadiah besar macam apa itu? Siaping bertanya dengan tidak sabar. Sistem berkata dengan dingin, tidak ada komentar. Lupakan, Siaping melambaikan tangannya. Dia juga tahu bahwa sistem tersebut tidak memiliki kecerdasan. Itu hanya sebuah program. Ia hanya mengikuti programnya. Tidak peduli seberapa banyak dia bertanya. Tidak ada hasil. Dingdong gelombang-gelombang. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi di luar vila, dan seorang pemuda berpakaian hijau muncul di depan pintu. Siapa ini? Siaping segera menyalakan proyeksi virtual melalui jam tangan pintarnya dan menghubungi orang di luar. Pria berpakaian hijau segera berkata, Tuan Xia, pil yang Anda pesan di bagian pil kemarin telah berhasil dimurnikan. Silakan keluar dan tanda tangani. Dia memegang botol putih di tangannya. Pil Suanyin telah berhasil disempurnakan. Ini sangat efisien. Siaping segera keluar dan menanda tangani paket dengan pria berpakaian hijau. Dia segera mengambil botol putih itu dan memasuki ruangan vila yang sunyi. Dia membuka botol putih dan segera memperlihatkan tiga pil perak. Mereka segera mengeluarkan aroma ramuan yang kaya, dan samar-samar memancarkan cahaya putih keperakan. Obat mujarab yang kaya dan agung, layak disebut pil Suanyin. Siaping sangat senang. Dia merasa menghabiskan 40 ribu poin dan mengirimkan buah Suanyin memang merupakan pilihan yang tepat. Teguk gelombang-gelombang. Tanpa berkata apa-apa, Siaping segera menelan pil Suanyin. Pil Suanyin segera masuk ke perutnya, dan Siaping mengoperasikan seni abadi yang murni. Perutnya seperti tungku, dan itu benar-benar menyempurnakan pil Suanyin. Hualala gelombang-gelombang. Segera, pil Suanyin menstimulasi ramuan yang tak ada habisnya, dan berubah menjadi ki yang agung, yang mengalir melalui meridian Siaping dan mengalir ke titik akupuntur ketujuh di tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak bermandikan cahaya bulan perak. Setiap selnya dengan rakus menyerap energi yang mirip dengan esensi bulan, dan vitalitasnya terus menguat. Tidak cukup? Sama sekali tidak cukup. Siaping tiba-tiba menelan sisa dua pil Suanyin. Segera, energi agung melonjak, dan ki-nya melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Boom gelombang-gelombang. Ketika ki di tubuh Siaping mencapai puncaknya, dan ki di titik akupuntur ketujuh mencapai puncaknya, pintu titik akupuntur kedelapan akhirnya rusak. Ini sungguh menarik. 352. Gemuruh gelombang-gelombang. Siaping merasa bahwa setelah dia membuka delapan titik akupuntur, esensi langit dan bumi dengan panik mengalir ke dalam tubuhnya ke titik akupuntur kedelapan dan dengan cepat berubah menjadi energi vital yang agung. Pada saat yang sama, setiap inci ototnya diperkuat, setiap tulang menjadi lebih keras, dan bahkan setiap meridian mengembang untuk menampung energi vital yang lebih agung. Nafas saja sepertinya membentuk suara angin dan guntur, seperti binatang purba yang tidak aktif. Siaping merasa bahwa setiap gerakan yang dilakukannya dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Siaping meninju dan udara meledak, seolah-olah udara telah menembusnya. Kekuatan tinju melesat ke segala arah dan dinding di depan ruangan sunyi, yang terbuat dari paduan titanium, segera memiliki bekas tinju di atasnya. Kaca-kaca! Kekuatan yang sangat kuat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia merasa kekuatan fisiknya meningkat 50% dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya kekuatan energi vitalnya yang meningkat, bahkan kekuatan mentalnya juga meningkat. Area dalam radius 7 hingga 800 meter berada di bawah kendali mentalnya. Dia bahkan bisa merasakan kerikil, debu, dan benda lain di udara dengan jelas. Kontrolnya atas kekuatannya juga menjadi lebih indah. Apa yang sedang terjadi? Xia Ping terkejut. Ketika kekuatan mental dan energi vital dalam tubuhnya terkonsentrasi secara ekstrim, energi vital tersebut sepertinya telah mengalami perubahan yang sama sekali berbeda. Di bawah konsentrasi tinggi, energi vital mulai perlahan berubah menjadi kabut merah tua dan bahkan mengembun menjadi cairan. Dia merasa bahwa kekuatan yang terkandung dalam energi vital cair ini tampaknya 10 kali lebih kuat daripada kekuatan penghancur energi vital berbentuk gas. Tidak mungkin. Apakah ini kekuatan energi vital? Bukankah dikatakan bahwa itu hanya bisa diperoleh setelah maju ke alam master bela diri. Xia Ping merasakan perubahan di tubuhnya dan terkejut. Perubahan paling nyata dalam kemajuan dari alam prajurit bela diri ke alam master bela diri adalah pencairan energi vital dan evolusi menjadi energi vital. Ini karena alam master bela diri memiliki kekuatan energi vital. Baik itu kecepatan atau kekuatan destruktif, itu 10 kali atau bahkan lebih dari 10 kali lipat dari ahli biasa di surga ke-9 dari alam prajurit bela diri. Namun, untuk mendapatkan energi vital, energi vital dalam tubuh harus diubah. Hanya ketika ia terkonsentrasi secara ekstrim barulah ia berevolusi dari energi vital menjadi energi vital. Ini adalah perubahan kualitatif. Meskipun truki di tubuh Xia Ping hanya mencair sedikit, itu masih dalam bentuk embryo. Jika masalah ini menyebar, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati. Dia sudah memiliki kekuatan intisari-intisari di surga ke-8 alam prajurit bela diri. Dengan kata lain, tidak ada hambatan bagi Xia Ping di alam master bela diri. Begitu dia mencapai puncak surga ke-9 dari alam prajurit bela diri, dia bisa segera menerobos ke alam master bela diri. Mungkinkah itu terkait dengan seni abadi yang murni? Mata Xia Ping berbinar, dia tahu teknik ini luar biasa. Bahkan teknik tingkat raja tidak bisa dibandingkan dengan itu. Bagaimanapun, ini adalah teknik budidaya yang dapat menghabiskan energi matahari. Jika seorang ahli bela diri biasa berani menyerap energi matahari ke dalam tubuhnya, mereka akan langsung terbakar menjadi abu. Bagaimana itu bisa digunakan untuk kepentingan mereka sendiri? Namun, dia tidak menyangka bahwa di surga ke-8 alam seniman bela diri, dia akan mulai mencairkan ki sejatinya dan perlahan mengubahnya menjadi esensi sejati. Jika dia maju ke alam seniman bela diri surga ke-9 dan sepenuhnya mencairkan ki asli di tubuhnya, secara alami dia akan mampu melangkah ke alam master bela diri tanpa hambatan apapun. Tidak mungkin, kekuatan ini, Xia Ping secara tidak sadar menggerakkan dan mengoperasikan seni abadi yang murni. Segera, kekuatan ki asli yang kuat menyembur keluar dari tangan kanannya. Segera, api merah tua muncul dan melingkari tangan kanannya. Tanpa sadar, dia meninju. Segera, nyala api yang mengerikan meletus dan membentuk kepalan tangan yang menyala-nyala. Dia meninju dari jarak ratusan meter. Bang! Tinju itu menghantam dinding dengan keras. Nyala api bergetar dan tiba-tiba, cetakan kepalan tangan besar meledak, menyebabkan penyok. Bahkan nyala api merah tua menyala dengan liar, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Segera, paduan titanium di dinding dicairkan oleh suhu yang mengerikan dan dibakar menjadi cairan. Cairan tersebut menetes ke tanah, menimbulkan lubang dan asap putih. Perubahan unsur, ini adalah perubahan unsur yang datang dengan esensi intisari. Saya bisa mengendalikan kekuatan api. Siaping langsung sangat gembira. Dia sangat merasakan kengerian pukulan ini. Tidak hanya kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, tapi yang lebih penting, itu disertai dengan serangan api. Jika seorang seniman bela diri biasa terkena pukulan ini, mereka akan segera terbakar menjadi abu dan mudah dibunuh. Mengapa rilem master bela diri begitu tirani sehingga disebut sebagai seniman bela diri master rilem oleh manusia di dunia? Bahkan guru universitas hanya berada pada tingkat kultivasi ini. Itu bukan hanya karena kekuatan sat asli. Lebih penting lagi, setelah maju ke alam master bela diri, kekuatan elemen dari metode budidaya utama mulai terlihat. Beberapa seniman bela diri dapat mengendalikan es dan salju, dan dengan satu pukulan, mereka dapat membekukan ribuan mil, beberapa bisa mengendalikan api, dan dengan satu pukulan, mereka bisa mengubah seratus mil menjadi lava cair, beberapa dapat mengontrol aliran udara, dan dalam satu hari, mereka dapat terbang sejauh puluhan ribu mil. Dengan kekuatan unsur ini, alam master bela diri sepuluh kali lebih kuat dari alam seniman bela diri, atau bahkan puluhan kali, atau bahkan ratusan kali lebih kuat. Ini adalah ahli master rilem sejati, yang berada di atas seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya dan bisa disebut seorang jenderal, memimpin ribuan bawahan. Siaping juga ingat bahwa ketika dia berada di persidangan Beast Island, dia telah melihat serangan gurunya, Kiyuksu. Dengan satu telapak tangan, sekelompok penjahat dibekukan sepenuhnya dan berubah menjadi manusia es. Inilah kekuatan mengendalikan es dan salju. Setidaknya ini adalah kekuatan ahli rilem master bela diri. Itu begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Namun, Kiyuksu sebenarnya bisa mengendalikan es dan salju, dan para penjahat ini hanya dibekukan dan tidak dibunuh. Jelas sekali, ketepatan kontrol dayanya luar biasa. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli rilem master bela diri biasa. Namun, tidak semua master bela diri begitu kejam. Misalnya, di antara ahli bela diri yang bisa mengendalikan api, ada yang hanya bisa mencapai suhu 100 derajat, ada yang bisa mencapai beberapa ratus derajat, dan ada yang bisa mencapai seribu atau sepuluh ribu derajat. Ini terkait dengan metode budidaya utama. Semakin kuat metode budidayanya, semakin kuat pula kekuatan serangan yang bisa ditampilkan. Siaping hanya berada di surga kedelapan dari alam seniman bela diri, tapi dia bisa mencairkan ki asli dan menggunakan sedikit kekuatan api, yang cukup untuk melelehkan logam. Dari sini, kita dapat melihat betapa mengerikannya metode budidaya ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan metode kultivasi biasa. Namun, kekuatan esens asli masih terlalu kecil. Siaping menemukan bahwa hanya dengan satu pukulan, kekuatan esens asli di tubuhnya telah habis. Ini berarti dia hanya bisa menggunakan serangan tingkat master bela diri semacam ini satu kali. Setelah itu, esens aslinya akan habis. Dia memerlukan jangka waktu untuk mengubahnya kembali. Namun, jika ia terus menjadi lebih kuat dan kekuatan zat aslinya meningkat pesat, maka ia dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan ini. Teruslah berkultivasi. Memikirkan hal ini, Siaping sangat bersemangat. Dia baru saja maju ke surga kedelapan dari alam seniman bela diri, dan budidayanya belum stabil. Dia perlu menstabilkannya dengan baik. Siapa tahu, dia mungkin bisa mencairkan lebih banyak ki asli. Begitu dia berkultivasi, satu hari penuh berlalu. Tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu bahwa Siaping telah maju ke surga kedelapan dari alam seniman bela diri. Di malam hari, perangkat komunikasi Siaping berdering. Hmm. 353. Kakak, sesuatu yang besar terjadi di forum sekolah. Aku ingin tahu apakah kamu tahu. Setelah mengangkat telepon, Feng Hetang tidak sabar untuk bertanya. Sesuatu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Siaping mengedipkan matanya. Dia telah mengasingkan diri selama sehari, jadi pada dasarnya dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Tadi malam kakak, kamu memancing perkelahian di mana-mana. Akibatnya banyak siswa yang tidak puas. Bahkan beberapa siswa senior mempunyai banyak pendapat tentang kamu. Mereka menganggap kamu terlalu sombong dan perlu diberi pelajaran. Feng Hetang segera berkata, Akibatnya, Presiden Klub Kendo, Mu Haoran, mengatakan bahwa dia akan berurusan secara pribadi dengan Anda untuk memberi tahu Anda peraturan Universitas Yan Huang. Tidak hanya Presiden Klub Kendo, tetapi juga Klub Teknik Tinju, Klub Teknik Pedang, Klub Senjata Tersembunyi, Klub Teknik Tombak, Klub Teknik Staff, dan Klub Seni Beladiri lainnya secara terbuka menantang Anda, mengatakan bahwa mereka akan menghajar Anda. Setiap kali mereka melihat Mu di luar. Dia mengatakan hal ini dalam satu tarikan napas. Ada hal seperti itu. Siaping mengangkat alisnya. Dia tahu ada banyak klub di Universitas Yan Huang. Klub-klub ini memiliki sejarah panjang dan semuanya diikuti oleh mahasiswa berprestasi Universitas Yan Huang. Bahkan klub yang kuat pun dapat menempati ruang pelatihan dan memiliki sumber daya budidaya yang besar, sehingga menarik siswa untuk bergabung. Di antara mereka, Presiden Klub adalah elit dari elit, setidaknya di puncak alam seniman Beladiri tingkat ke-9. Tentu saja, tidak ada master Beladiri di Klub. Orang-orang ini telah menjadi pelajar elit dan memasuki kawasan elit, sehingga mereka tidak akan bercocok tanam di tempat ini. Kaka, apapun yang terjadi, pergilah ke forum sekolah dan kamu akan segera tahu apa yang terjadi. Feng Hetang berteriak, orang-orang itu sangat penuh kebencian, dan sepertinya mereka ingin bergabung untuk menghadapimu. Dengan cepat, Xia Ping menutup telepon. Ia segera membuka jaringan, memproyeksikan gambar virtual, dan segera menuju forum sekolah. Benar saja, dia melihat postingan populer yang diposting oleh Presiden Klub Kendo, Mu Haoran. Mu Haoran segera berkata, awalnya, saya tidak ingin keluar. Bagaimanapun, dia hanyalah mahasiswa baru. Wajar jika dia tidak tahu apa-apa, tetapi dia berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia cloud. Saya tidak bisa mentolerir ini. Biarkan Xia Ping keluar, aku bisa mengalahkannya dengan satu serangan pedang, dan membunuhnya dengan dua pedang. Jangan berpikir kamu begitu hebat hanya karena kamu mengalahkan Xiao Yixuan. Dia hanya mahasiswa baru, dan dia ingin bertindak seperti tiran di Universitas Yan Huang. Anak ini tidak memenuhi syarat. Nada suaranya sangat mendominasi, memperjelas bahwa Xia Ping bukanlah lawannya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya dengan satu serangan, maka itu akan dianggap kekalahannya. Sontak, banyak siswa yang gempar, dan ribuan gelombang pun terjadi. Saya tidak menyangka Muhaoran, Presiden Klub Kendo, akan terprovokasi kali ini. Tampaknya Xia Ping dalam masalah. Saya tidak optimis tentang Muhaoran. Pikirkan tentang orang seperti apa Xiao Yixuan itu. Dia adalah ahli di surga kedelapan dari alam seniman bela diri dan memiliki garis keturunan Pegasus. Bahkan surga kesembilan biasa dari seniman bela diri rilem bukan tandingannya. Namun, orang seperti itu dikalahkan oleh Xia Ping. Saya khawatir Muhaoran mungkin tidak dapat menangani Xia Ping sesuai keinginannya. Memang benar, kamu tidak melihat videonya. Lebih dari selusin siswa senior dengan mudah dikalahkan oleh Xia Ping. Di antara mereka, ada banyak ahli di alam seniman bela diri surga kesembilan. Tidak mudah berurusan dengan Xia Ping. Pada saat itu, jika saya tidak bisa mengalahkan Xia Ping dan malah dikalahkan dengan mudah, itu akan memalukan. Sekelompok siswa sedang membicarakannya. Beberapa orang merasa bahwa Muhaoran terlalu percaya diri dan merasa bahwa ia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan Xia Ping. Tidak peduli apa, Xia Ping punya rekor. Saya tahu Anda adalah mahasiswa baru pada pandangan pertama. Anda tidak tahu betapa kuatnya Muhaoran, Presiden Klub Kendo. Seorang siswa senior segera melompat keluar. Dia adalah master sejati seni pedang. Bakatnya tidak kalah dengan Xiao Yixuan. Dia telah mencapai puncak surga kesembilan dari alam seniman bela diri. Dia bisa disebut sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di alam seniman bela diri. Tidak satu adalah lawannya, Xia Ping bukan apa-apa. Jika dia benar-benar kuat, mengapa dia hanya berada di surga kesembilan dari alam seniman bela diri sekarang? Saya melihat resumenya. Dia sudah menjadi siswa tahun ketiga. Bukankah kemajuannya terlalu lambat? Seseorang mempertanyakan kekuatan Muhaoran. Semua orang menyatakan persetujuannya. Jika dia benar-benar ahli, dia pasti sudah dipromosikan ke alam master bela diri sejak lama. Tidak mungkin dia masih berada di alam seniman bela diri setelah tiga tahun. Ini membuktikan bahwa bakatnya kurang bagus. Siswa senior itu berkata dengan nada menghina, kamu tidak tahu apa-apa. Jika Muhaoran ingin maju, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tiga tahun lalu, dia sudah menjadi ahli di puncak surga kesembilan alam seniman bela diri. Alasan mengapa dia belum menerobos adalah karena dia telah menekan budidayanya. Tujuannya adalah untuk memasuki Pegunungan Cloud. Dia mengungkapkan beberapa rahasia tentang Muhaoran. Pegunungan Awan. Saya sudah sering mendengar beberapa senior membicarakan hal ini sebelumnya. Tempat apa ini? Banyak orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu banyak tentang tempat ini. Siaping juga sangat penasaran. Ketika dia berada di Departemen Elixir, dia telah mendengar gurunya berbicara tentang Pegunungan Cloud. Para siswa senior itu sepertinya sangat menghargainya. Pegunungan Awan adalah peninggalan alam awan. Senior itu berkata dengan suara yang dalam, kamu mungkin tidak mengetahui hal ini. Tapi dahulu kala, ada manusia di alam awan. Pada saat itu, ada banyak ahli daubela diri maha kuasa dan bahkan ahli alam dewa yang berperang melawan iblis. Klan. Itu adalah era yang legendaris. Ada banyak ahli. Mereka berkali-kali lebih kuat dari sekarang. Namun, saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu menyebabkan kepunahan manusia di alam awan. Bahkan klan iblis menderita kerugian besar. Para ahli di tingkat dewa menghilang dan menghilang di sungai panjang sejarah. Meski begitu, masih banyak peninggalan misterius yang tersisa di alam cloud. Pegunungan Kabut Awan adalah salah satunya. Ada banyak sekali harta karun di dalamnya, kata Yefutian. Dia menceritakan kisahnya secara detail. Harta yang tak terhitung jumlahnya. Keingin tahuan siap yang terguncang. Mahasiswa baru lainnya juga ingin tahu rahasia di dalamnya. Siswa senior tidak membuat mereka tegang. Ia melanjutkan, hal yang paling berharga di pegunungan awan adalah air kehidupan. Ada mata air kehidupan di sana yang dapat terus-menerus menghasilkan air kehidupan. Jika kamu bisa memperoleh air kehidupan dalam jumlah besar, kamu bisa segera memperkuat fisikmu, meningkatkan bakatmu, dan meningkatkan energi kehidupan dalam jumlah besar. Manfaatnya tidak terbatas. Tingkat jenius. Bagi orang-orang dengan garis keturunan bangsawan, air kehidupan bahkan lebih berharga. Ia juga dapat memurnikan konsentrasi garis keturunan dan menghasilkan fenomena atafisme leluhur. Begitu Anda mendapatkannya, Anda bisa langsung melayang ke langit. Untuk mendapatkan air kehidupan di pegunungan awan, Muhawran secara paksa menekan budidayanya selama tiga tahun. Bisa dibayangkan betapa tekadnya dia. 354. Air kehidupan. Mata siaping berkedip. Jika dia bisa mendapatkan air kehidupan untuk memperkuat fisiknya dan membangun landasan seni bela diri, masa depannya tidak akan terbatas. Maju ke alam raja adalah hal yang pasti. Lagi pula, dia ingat bahwa di beranda perusahaan raksasa, sebagian dari air kehidupan bernilai ratusan miliar koin federal. Itu adalah harta yang sangat berharga yang tidak dapat diperoleh orang biasa. Tapi senior, kamu sudah banyak bicara, tapi kamu masih belum menjelaskan kenapa dia menekan kultifasinya selama tiga tahun. Seorang mahasiswa baru menanyakan pertanyaan kunci. Senior berkata dengan suara yang dalam, sederhana sekali. Karena pegunungan awan adalah peninggalan mitos. Bahkan sekarang, manusia tidak memiliki cara untuk mengendalikan tempat itu dan tidak dapat memahami misteri di dalamnya. Aku hanya tahu dua hal. Yang pertama adalah pegunungan awan dibuka setiap empat tahun sekali. Yang kedua adalah bahwa orang yang masuk tidak boleh melebihi puncak alam seniman bela diri tingkat ke-9. Jika Anda adalah ahli di atas alam master bela diri, maka Anda tidak akan pernah bisa masuk lagi dalam kehidupan ini. Jika seseorang berani memaksa masuk, mereka akan segera dihancurkan oleh kekuatan misterius di dalam. Dia menjelaskan alasannya. Begitu, pantas saja seniormu menekan kultifasinya selama tiga tahun. Jadi, ia harus memasuki pegunungan Cloud. Ini hanya dibuka setiap empat tahun sekali. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda harus menunggu empat tahun lagi. Tampaknya seniormu bertekad untuk mendapatkannya. Dia benar-benar kejam pada dirinya sendiri. Siapa yang bisa melakukan ini? Menekan kultifasinya selama tiga tahun hanya untuk kesempatan ini. Seniman bela diri biasa pasti sudah maju ke alam master bela diri sejak lama. Dengan kemajuan seperti ini, entah sudah berapa tahun tertinggal. Ahli lain dari generasi yang sama. Omong kosong. Tahukah kamu apa artinya memiliki fondasi yang baik? Meski siswamu tampak kehilangan tiga tahun, bukan berarti semakin cepat semakin baik. Kita juga memerlukan landasan yang kuat. Jika landasan pencaksilat seseorang tidak cukup kuat, maka ketika seseorang maju ke tahap akhir, kemajuannya akan semakin lambat. Beberapa ahli di alam master bela diri bahkan terjebak di lapisan surgawi tingkat pertama selama sepuluh tahun. Memang benar, jika seseorang dapat membangun landasan seni bela diri yang kuat, ketika dia maju ke alam master bela diri, dia pasti akan terbang ke langit. Kecepatan kultifasinya berkali-kali lebih cepat daripada master bela diri lainnya. Dikatakan bahwa ada seorang senior di angkatan sebelumnya yang menekan budidayanya selama empat tahun hanya untuk memasuki pegunungan Cloud. Pada akhirnya, dia memperoleh peluang besar dan menerobos ke alam master bela diri. Dalam sepuluh tahun berikutnya, dia maju ke alam grandmaster, jauh melampaui rekan-rekannya. Namun, rekan-rekannya masih berjuang di alam master bela diri. Dengan cara ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia membuang-buang waktu dan melakukan pekerjaan yang tidak berguna? Seorang ahli King Rilem pernah mengatakan itu. Fondasi Anda akan menentukan tinggi badan Anda di masa depan. Saya berasumsi kakak seniormu juga memiliki pemikiran yang sama. Banyak siswa berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka mengerti mengapa Muhaoran melakukan ini. Sebenarnya, Muhaoran bukan satu-satunya yang melakukan ini. Ada banyak monster di Universitas Yanhuang yang telah menekan kultivasi mereka dan belum menerobos ke alam master bela diri, semuanya demi memasuki pegunungan kabut awan. Senior melanjutkan, para ahli seperti ini adalah elit sejati Universitas Yanhuang. Masing-masing dari mereka jauh lebih kuat daripada Xiao Yixuan. Katakan padaku, apa yang membuat Xiaoping berhak menjadi begitu sombong? Mendengar ini, semua orang setuju. Seorang jenius yang tak tertandingi yang telah menekan budidayanya selama tiga tahun pasti telah mengasah dirinya di alam prajurit bela diri. Keahliannya telah lama mencapai puncak kesempurnaan, dan dia hampir mencapai batas alam prajurit bela diri. Bukan lelucon untuk mengatakan bahwa dia tak terkalahkan di alam prajurit bela diri. Mustahil bagi Xiaoping, yang baru saja masuk universitas, mengalahkan seorang ahli veteran seperti Muhaoran. Dengar, Presiden Klub Sabredao juga telah berbicara. Dia adalah seorang ahli menakutkan yang tidak kalah dengan Presiden Klub Sabredao. Keterampilan pedangnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Seseorang segera menyadari bahwa postingan kedua telah muncul di forum. Postingan itu diposting oleh Presiden Klub Sabredao, Juzijian. Datanglah ke Klub Sabredao, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa itu keterampilan pedang yang sebenarnya. Satu tebasan sudah cukup untuk membelahmu menjadi beberapa bagian, teriak Juzijian pada Xiaoping. Meskipun hanya satu kalimat, itu menunjukkan aura mendominasi yang tak tertandingi, dan dia memancarkan aura yang tak terkalahkan. Setiap orang dapat merasakan keyakinan di dalam hatinya, dan dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Namun, ini hanyalah permulaan. Setelah postingan Juzijian, sepertinya menimbulkan reaksi berantai, dan postingan tersebut diposting satu demi satu. Xiaoping, apakah tidak ada seorang pun di alam awan? Silakan datang ke Klub Teknik Tinju. Pakar manapun dari Klub Teknik Tinju sudah cukup untuk mengalahkan orang yang disebut sebagai mahasiswa baru ini. Tidak, tidak, tidak. Datanglah ke Klub Senjata Tersembunyi. Dengan cara ini, mahasiswa baru Xiaoping akan benar-benar merasa putus asa dan teror. Dunia seni bela diri sangat besar. Mengaku tak terkalahkan sekarang hanyalah katak di dasar. Sebuah sumur. Klub Senjata Tersembunyimu bukanlah apa-apa. Jika kamu punya nyali, datanglah ke Klub Teknik Kakiku. Jika aku tidak bisa membuat mahasiswa baru Xiaoping bersujud dan mengakui kesalahannya dalam tiga gerakan, Klub Teknik Kakiku akan ditutup selama sebulan besok. Residen Klub Seni bela diri muncul dan memposting satu demi satu, menunjukkan penghinaan mereka terhadap Xiaoping. Mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mengalahkan apa yang disebut sebagai mahasiswa baru terbaik ini bahkan tanpa memerlukan tiga gerakan. Bahkan jika Xiaoping memiliki rekor mengalahkan lebih dari selusin siswa senior, itu bukan apa-apa bagi monster sebenarnya. Mereka juga bisa melakukannya. Kalau tidak, bagaimana mereka berani mengklaim dirinya tak terkalahkan di alam prajurit bela diri. Xiaoping ini benar-benar membuat marah semua orang. Klub Teknik Pedang, Klub Teknik Pisau, Klub Teknik Tinju, Klub Senjata Tersembunyi, Klub Teknik Kaki, dan seterusnya. Manakah di antara mereka yang bukan Klub Seni bela diri terkenal di Universitas Yan Huang? Seorang mahasiswa berseru, klub-klub ini telah mengumpulkan para elit sejati Universitas Yan Huang. Ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di dalamnya. Semua orang jenius dalam dua hingga tiga tahun terakhir ada di dalamnya. Tapi monster-monster ini mengincar Xiaoping. Anak itu sudah mati, tidak ada tempat baginya di Universitas Yan Huang. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka begitu banyak klub yang akan mengincar Xiaoping pada saat yang bersamaan. Mereka menjelaskan bahwa mereka akan melawan Xiaoping pada saat yang sama, dan memberi tahu dia kemampuannya. Sudah berakhir, Xiaoping sudah selesai. Dipanggil seperti ini, mustahil baginya untuk tidak melawan. Benarkah begitu? Begitu anak itu meringkuk di sini, dia akan menjadi pengecut. Reputasinya di Universitas Yan Huang akan hancur. Tidak ada yang akan mengaguminya, dan bahkan mentalitas seni bela dirinya akan rusak. Dia harus bertarung. Tapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik yang menekan kultivasi mereka, dan presiden klub yang mengaku tak terkalahkan di alam prajurit bela diri, anak itu tidak memiliki peluang untuk menang. Sebentar lagi, anak ini tidak akan bisa pamer lagi. Dia pasti akan diberi pelajaran yang menyakitkan. 355 Satu demi satu, klub mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka ingin menantang Xia Ping dan memberi pelajaran kepada mahasiswa baru yang sombong ini. Berita ini tiba-tiba menyebar ke seluruh Universitas Yan Huang dan diketahui oleh banyak mahasiswa. Bahkan beberapa siswa dan guru elit pun mendengarnya. Saat ini, di sebuah vila di Universitas Yan Huang, sekelompok gadis berkumpul di aula vila. Seorang gadis bermata besar bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Su, mengapa ada begitu banyak klub seni bela diri yang mengincar huligan tak tahu malu itu. Apakah Anda menggunakan persona Anda untuk membuat presiden klub itu mengincar huligan itu? Gadis-gadis lain juga melihat ke arah Su Ji. Begitu banyak klub yang berinisiatif menyerang Xia Ping dan berteriak-teriak untuk melawannya. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, masalah ini agak tidak biasa. Aku tidak melakukan hal membosankan seperti itu, kata Su Ji dengan cepat. Ini murni karena Xia Ping suka mengadili kematian. Tadi malam, dia berani bersikap sombong di depan banyak orang. Dia mengatakan bahwa tidak ada siswa yang baik di alam cloud dan semuanya palsu. Dia bahkan berani untuk memfitnah keturunan kerajaan. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang marah dengan kata-kata ini. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka huligan itu menjadi orang gila. Ia berani mengatakan bahwa di hadapan banyak orang, ia jelas ingin memancing kemarahan publik. Para jenius di alam cloud semuanya adalah keturunan-keturunan kerajaan. Siapa di antara mereka yang tidak sombong? Mungkin ada beberapa orang dengan pemikiran mendalam yang tidak menunjukkan emosinya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pejuang berdarah panas. Mereka tidak tahan dengan ejekan seperti ini. Jika mereka tidak sepenuhnya mengalahkan si breng seksiaping, wajah apa yang akan mereka tinggalkan? Bukankah itu berarti mereka, para siswa di alam cloud, semuanya palsu dan bergantung pada obat-obatan untuk maju? Kupikir ini adalah rencana suster Su. Aku tidak menyangka pria itu yang suka mengadili kematian. Dia pantas mendapatkannya. Aku tahu dia bajingan yang tidak tahu malu. Mengandalkan kekuasaan dan uangnya, dia mengamuk di mana-mana. Entah berapa banyak gadis yang dia hancurkan. Sekarang dia akhirnya mendapatkan balasannya. Sepertinya kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Ada banyak orang di Universitas Yanhuang yang ingin mengurus huligan tak tahu malu itu. Membosankan sekali memiliki musuh yang tidak berguna. Sebelum kita bisa melakukan apapun, dia bunuh diri. Saat orang itu dipukuli, kami akan memukulnya saat dia terjatuh. Telanjangi dia dan gantung dia di pintu masuk Universitas Yanhuang selama satu malam. Suruh seseorang mengibaskan penisnya. Itulah satu-satunya cara untuk melampiaskan amarahku. Sekelompok gadis mengobrol, semuanya meremehkan Siaping. Mereka merasa bocah nakal ini telah membuat marah semua orang dan pastinya tidak akan memiliki akhir yang baik. Beberapa gadis sangat gagah berani dan langsung memikirkan segala macam cara untuk membalas dendam. Suji juga sangat menantikan untuk melihat adegan bajingan itu dipukuli. Ini disebut retribusi. Saat ini, Siaping sedang menelusuri forum sekolah, melihat pernyataan dari berbagai komunitas dan postingan yang mencela mereka. Rasanya seperti badai sedang terjadi dan kerumunan orang melonjak. Kakak, segalanya menjadi tidak terkendali. Feng Hetang segera berseru, klub kendo, klub pedang, dan bahkan klub seni bela diri seperti klub tinju dan klub tendangan ingin menyelesaikan masalah denganmu. Situasinya sangat tegang saat ini. Kita harus mengemasi tas kita dan bersembunyi di tempat lain. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Diincar oleh begitu banyak klub seni bela diri berarti seluruh sekolah adalah musuhnya. Tekanannya sangat besar. Kebanyakan orang pasti sudah mengompol sejak lama. Bahkan jika Feng Hetang bukan orang yang terlibat, dia bisa merasakan tekanan yang mengerikan, belum lagi Xia Ping, yang merupakan orang yang terlibat. Sembunyikan pantatku, biarkan mereka datang, aku bisa memberi mereka satu tangan. Xia Ping tidak peduli sama sekali. Atas pernyataan orang-orang ini, dia tidak bisa meminta lebih. Kebetulan dia ingin bertarung dengan orang lain untuk mengkonsolidasikan budidaya seni bela dirinya. Karena metode kultivasinya berbeda dari yang lain, semakin banyak dia bertarung, dia akan menjadi semakin kuat. Dan dia juga bisa mendapatkan banyak poin kebencian. Jika dia bisa mendapatkan sejuta poin kebencian, dia juga bisa mendapatkan paket hadiah sistem yang besar. Dia sangat menantikannya. Kakak, kamu luar biasa. Feng Hetang menahannya untuk waktu yang lama dan akhirnya mengeluarkan kalimat seperti itu. Kebanyakan orang akan sangat ketakutan ketika mendengar berita ini, dan mereka yang sedikit lebih gagah berani akan memiliki wajah muram. Tapi kakak laki-lakinya baik, bukan saja dia tidak takut sama sekali, tapi dia juga sangat ingin mencoba. Seolah-olah dia tidak sabar menunggu pihak lain untuk benar-benar melawannya. Jika aku tidak hebat, siapa yang hebat? Pokoknya, jangan perhatikan anjing-anjing gila itu. Cepat atau lambat, aku akan menjaga mereka. Aku akan memukuli mereka sampai ibu mereka tidak mengenali mereka. Siaping menepuk dadanya, sangat percaya diri. Setelah dipromosikan ke lapisan kedelapan dari alam prajurit, bahkan ada bagian kesejati di tubuhnya yang mencair. Kekuatan tempurnya sangat kejam. Para senior yang dikenal tak terkalahkan di alam prajurit hanyalah omong kosong. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Di matanya, para senior itu hanyalah batu asah yang membuatnya lebih kuat. Kakak, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Tidak masalah apakah itu gunung pedang atau lautan api. Feng Hetang langsung merasa lega saat mendengar siaping begitu percaya diri. Segera, dia menutup telepon dengan puas. Selain Feng Hetang, Jiang Yaru, Namong Wu, dan Chu Rong juga menelpon. Mereka juga sangat khawatir dengan situasi siaping. Mereka mengira situasinya sangat kritis dan mereka bisa keluar untuk menghindari pusat perhatian. Setelah badai ini usai, diperkirakan tidak akan banyak orang yang mengincarnya. Siaping menyuruh mereka untuk tidak mengkhawatirkan masalah sekecil itu dan dia bisa mengatasinya. Bahkan rekan senegaranya di planet Yan Huang yang sedikit akrab dengan siaping, seperti Mubanceng, Rodi, Si Fei, Liu Qiang, dan yang lainnya, juga menelpon untuk menunjukkan kepedulian, mengatakan bahwa mereka dapat membantu jika ada yang dia butuhkan. Namun, siaping menolaknya satu per satu, mengatakan bahwa ini bukan masalah besar dan dia hanya akan menunggu dan melihat. Meskipun orang-orang yang menelpon untuk menunjukkan kekhawatiran sangat khawatir, karena siaping mengatakan demikian, mereka hanya bisa mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah keputusan siaping dan mereka tidak bisa ikut campur. Ini sungguh melelahkan. Siaping menghela nafas. Dia merasa menghadapi orang-orang ini jauh lebih sulit daripada menghadapi musuh-musuh itu. Oh benar, aku masih perlu bertanya tentang pegunungan awan dan kabut. Siaping merasa bahwa pegunungan awan dan kabut jauh lebih penting daripada provokasi para pemimpin klub tersebut. Ini adalah peristiwa besar terkait promosinya ke alam master bela diri. Memikirkan hal ini, dia segera pergi ke forum dan mengirim pesan pribadi kepada senior yang sangat akrab dengan pegunungan awan dan kabut. Dia ingin bertanya apakah siswa baru dari pegunungan Cloud dan Miss dapat berpartisipasi. Dalam keadaan normal, selama mereka ahli di alam master bela diri, mereka dapat berpartisipasi. Senior menjawab, tetapi untuk mencegah beberapa siswa melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan secara membabi buta memasuki pegunungan awan dan kabut untuk mati, ditetapkan bahwa hanya ahli di surga kesembilan dari alam prajurit bela diri yang dapat masuk. Jika para ahli di bawah surga kesembilan dari alam prajurit bela diri ingin berpartisipasi, ada juga caranya. Yaitu dengan membayar 30 ribu poin sekolah dan mendapatkan tempat untuk memasuki pegunungan awan dan kabut. Siaping juga memahami bahwa mereka yang memiliki kemampuan memperoleh 30 ribu poin sekolah secara alami memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi biasa. Kekuatan mereka tidak kalah dengan para ahli di surga kesembilan dari alam prajurit bela diri dan mereka tidak akan cukup bodoh untuk mati. Kapan pegunungan awan dan kabut akan dibuka? Siaping terus bertanya. Senior itu menjawab dengan santai, ini akan dibuka dalam sebulan. Sebulan 356. Segera, tiga hari telah berlalu. Namun, selama tiga hari ini, Siaping telah berkultivasi dalam pengasingan tanpa gerakan apapun. Dia sepertinya sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar dan dia tidak punya niat untuk menanggapi para pemimpin klub. Namun, meski Siaping tidak menanggapi, masalahnya menjadi semakin intens. Banyak orang dengan motif tersembunyi menambahkan bahan bakar ke dalam api, menyebabkan masalah ini terus bergejolak. Sudah tiga hari, tiga hari telah berlalu, dan anak itu Siaping masih berpura-pura tuli dan bisu. Dia tidak menjawab sama sekali. Apa maksud orang itu? Seseorang bingung. Awalnya, dia ingin menonton pertunjukan yang bagus, tapi dia tidak menyangka Siaping tidak punya niat untuk merespons sama sekali. Dia masih setenang gunung. Apa lagi yang dia maksud? Dia pasti takut. Diincar oleh begitu banyak klub pencaksilat, siapapun pasti takut. Dia hanya seorang pengecut sekarang dan menunggu masalah ini perlahan meredah. Beberapa orang mencibir, mengira Siaping takut. Banyak orang juga mengangguk setuju. Tidak peduli seberapa kuat Siaping, dia hanyalah mahasiswa baru. Menghadapi begitu banyak senior, banyak diantaranya adalah jenius luar biasa dari keluarga raja dan dikenal tak terkalahkan di alam prajurit bela diri. Sekalipun anak itu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Sudah menjadi sifat manusia baginya untuk meringkuk dalam ketakutan dan bertindak seperti pengecut. Apakah menurutmu semudah itu membiarkan masalah ini meredah? Jelas anak inilah yang memulainya, tapi dia tetap ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Itu hanya lelucon. Awalnya, anak itu sangat arogan dan sombong. Dia mengklaim di forum bahwa tidak ada seorang pun di alam cloud kita. Sekarang kita memiliki seseorang yang membela dia, orang itu telah mundur. Dia hanyalah seorang pengecut. Jadi, orang-orang dari planet yang huang itu hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dalam pertarungan, mereka seperti reptil. Mereka sangat lemah sehingga tidak memiliki kemampuan nyata sama sekali. Dia mengalahkan beberapa senior dengan kualifikasi biasa, namun dia begitu sombong. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia palsu. Dari segi karakter, ini bukanlah mentalitas orang yang kuat. Sangat disayangkan sekelompok orang dari planet yang huang bersorak untuknya, mengatakan bahwa dia tidak takut pada musuh sama sekali. Saya tidak menyangka pada akhirnya, dia hanya seperti ini. Sangat mengecewakan. Jika dia berdiri dan bertarung melawan para senior itu, meski dia kalah, kita tetap bisa memuji anak ini karena menjadi pria sejati. Bahkan jika dia kalah, dia akan tetap terhormat. Tapi sekarang, dia bahkan tidak punya keberanian. Prestasinya di masa depan harus dibatasi. Seniman bela diri pengecut, tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, mereka tetaplah sampah. Aku bertanya-tanya bagaimana dia berhasil mengalahkan para senior itu. Mungkinkah itu serangan diam-diam? Mungkin mereka menyuap siswa yang lebih tua untuk mengadakan pertunjukan. Banyak siswa yang mengejek dan mengejeknya. Mereka sangat meremehkan sikap Xiaoping yang menghindari pertempuran. Mereka merasa ini hanyalah perilaku seorang pengecut. Bagaimana orang seperti itu layak menjadi nomor satu? Beberapa orang bahkan membuat tebakan jahat, berpikir bahwa Xiaoping dan siswa yang lebih tua sedang berakting, dan mereka sebenarnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Beberapa siswa dari Yan Huang Star sangat marah ketika mendengar kata-kata ini. Mereka semua berpikir bahwa Xiaoping tidak akan pernah takut untuk bertarung, tetapi tiga hari telah berlalu dan Xiaoping masih belum menjawab, yang membuat mereka merasa sedikit bersalah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoping. Menanggapi situasi ini, Muhaoran, Presiden Klub Kendo, langsung berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak berani keluar dan melawan. Saya bukan orang yang berpikiran sempit. Sebagai senior, saya tetap punya pikiranku sendiri. Selama dia bersedia datang ke Klub Kendo dan bersujud serta meminta maaf kepada semua orang, maka saya akan mengampuni dia sekali. Sekelompok siswa mencibir, ini bukan berarti membiarkan Xiaoping pergi, itu jelas mempermalukannya. Jika Xiaoping benar-benar datang ke Klub Kendo untuk bersujud dan meminta maaf, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan seumur hidupnya. Bahkan jika pola pikir seni bela dirinya rusak, hampir tidak mungkin untuk maju ke alam yang lebih tinggi. Ya, selama Xiaoping bersedia bersujud dan meminta maaf di depan semua orang, dan bahkan bersedia menjadi pekerja sukarela dan membersihkan jalanan Universitas Yan Huang selama tiga tahun, maka Klub Saber Dao saya dapat memaafkannya. Presiden Klub Saber Dao juga berkata, beberapa siswa dari Yan Huang Star sangat marah. Mereka dipaksa mengakui kesalahannya secara langsung, bahkan menjadi tukang sapu. Mereka dituding dan diejek oleh banyak orang setiap hari. Ini bukan memaafkan Xiaoping, ini jelas merupakan kesempatan untuk mempermalukannya. Beberapa orang sangat marah. Kelompok orang ini hanya berani menjadi sombong karena mereka telah berkultivasi beberapa tahun lagi. Jika Xiaoping juga berkultivasi beberapa tahun lagi, para siswa yang lebih tua ini tidak akan berani sombong. Mereka jelas-jelas menindas yang lemah, tapi mereka masih berani berbicara dengan wajah seperti itu. Memang tidak apa-apa jika dia tidak berani keluar. Lagipula, dia hanyalah mahasiswa baru. Tapi karena dia masih mahasiswa baru, kalau kita tidak mendidiknya sekarang, nanti akan sulit mengajarinya kalau dia sudah bengkok. Memang benar, biarkan dia mendapat pelajaran sekarang, dan dia tidak akan berani berbicara omong kosong seperti ini di masa depan. Ini juga untuk kebaikannya sendiri. Tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan dari kami para senior. Satu demi satu, Presiden Klub Seni bela diri berdiri dan berbicara, tetapi semuanya berbicara dengan nada sarkastik. Mereka hanya mengejek dan mengejek Siaping di depannya. Untuk sementara waktu, reputasi Siaping di Universitas Yan Huang jatuh ke titik terendah. Kebanyakan orang mengira Siaping takut dan tidak berani melawan sama sekali. Bahkan beberapa siswa dari Yan Huang Star yang mendukung Siaping tidak cukup percaya diri untuk angkat bicara. Saat ini, di ruangan yang tenang di Asrama Villa, Siaping perlahan membuka matanya. Setelah tiga hari berkultivasi, kisejati di tubuhnya meningkat sedikit, kekuatannya juga sedikit lebih kuat, dan fondasi seni bela dirinya semakin terkonsolidasi. Dia telah memperoleh banyak hal. Apakah sudah tiga hari, seharusnya ada banyak kebisingan di luar? Siaping sedikit tersenyum karena ini adalah rencananya. Ia sengaja menunggu selama tiga hari dan tidak merespon, agar para siswa tersebut mengira dirinya penakut. Pada saat itu, dia akan mengalahkan mereka dengan kekuatan yang menggelegar dan menjatuhkan mereka dari posisi mereka yang tinggi dan perkasa. Diperkirakan pertemuan ini akan terpatri di hati mereka. Dan kebencian mereka secara alami akan meningkat pesat. Kami telah menunggu selama tiga hari. Sudah waktunya untuk membungkam orang-orang itu. Siaping berdiri, pakaiannya berkibar tanpa angin, memancarkan aura tirani, dan seluruh ruangan yang sunyi tampak bergetar. Klub pertama yang ingin dia tangani adalah Klub Kendo. Presiden Klub Kendo adalah orang yang paling sombong dan pertama kali menonjol. Kekuatannya hampir menjadi yang terkuat. Seperti kata pepatah, tembakannya mengenai burung yang menonjol. Memberi pelajaran pada orang itu pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Tembakan pertamanya pasti memukau dunia. Suara mendesing. Siaping meninggalkan vila, naik bas, dan segera tiba di pintu masuk Klub Kendo. Itu adalah ruang pelatihan besar dengan Dojo di dalamnya. Di atas pintu terdapat pelakat Klub Kendo yang terbuat dari kayu dan berwarna agak kuning. Tidak ada yang tahu sudah berapa tahun hal itu terjadi. Ini adalah sejarah Klub Kendo dan mewakili kehormatannya. Siaping ada di sini. 357 Berita kedatangan Siaping mengejutkan seluruh Klub Kendo. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang yang telah menghindari pertarungan selama tiga hari tiba-tiba muncul di pintu masuk Klub Kendo. Berita tersebut tidak hanya menyebar ke seluruh Klub Kendo, bahkan mahasiswa universitas Yan Huang pun terkejut. Bagaimanapun, kecepatan internet luar biasa dan dapat menyebar ke seluruh universitas dalam waktu singkat. Wuss! Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan anggota Klub Kendo langsung keluar, masing-masing dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Mereka muncul di pintu masuk dan menatap Siaping. Hei, bukankah ini Siaping? Kamu sudah lama tidak muncul, dan sekarang kamu akhirnya muncul. Apakah kamu di sini untuk bersujud dan meminta maaf? Sekarang Anda tahu apa artinya takut. Tapi tidak mudah bagimu untuk masuk ke Klub Kendo. pertama bersujud di sini tiga kali. Sekelompok anggota Klub Kendo melihat Siaping muncul, dan mereka semua menghina dan mengejek. Mereka tiba-tiba tertawa, dan mata mereka penuh ejekan, mengira Siaping muncul di sini untuk meminta maaf. Keluar dari sini. Siaping memicinkan mata ke arah mereka. Saya di sini bukan untuk mencari orang-orang kecil seperti Anda. Di mana presiden Anda segera minta dia keluar dan mati. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, aku akan meratakan seluruh Klub Kendo. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memancarkan aura yang kuat. Dia memandang sekelompok orang di depannya dengan acuh-ta'acuh, penuh dominasi. Apa? Mendengar hal tersebut, seluruh anggota Klub Kendo yang hadir tercengang, seolah tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Untuk sesaat, mereka mengira mereka sedang berhalusinasi. Apakah kamu bercanda? Apa aku salah dengar? Anak ini meminta presiden keluar dan mati. Jika dia tidak keluar, bagaimana dia bisa meratakan Klub Kendo kita? Seorang siswa tercengang. Aku tidak salah dengar. Anak ini bilang begitu. Sepertinya orang ini di sini bukan untuk bersujud dan meminta maaf, tapi untuk mencari masalah. Dia ingin menantang Klub. Wajah seorang siswa senior langsung menjadi suram, dan dia menatap siaping. Tantang Klub. Anak ini ingin menantang Klub Kendo kita sendirian. Apa dia pikir tidak ada seorang pun di Klub Kendo kita? Dia pikir dia siapa? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di Universitas Yan Huang? Saya sudah lama mendengar bahwa siswa baru ini menganggap semua orang di bawahnya dan memandang tinggi kepalanya. Saya tidak menyangka dia menjadi sombong sedemikian rupa. Itu terlalu berlebihan. Banyak anggota Klub Kendo yang gempar. Semuanya tampak marah. Klub Kendo telah berdiri selama ratusan tahun, namun mereka belum pernah bertemu orang yang berani menantang Klub sendirian. Ini adalah pertama kalinya. Mereka merasa martabat mereka diremehkan. Apakah kamu tuli? Xiaoping melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, minta presidenmu untuk segera keluar dan mati. Jika kamu terlambat sedetik pun, aku akan meratakan Klub Kendo-mu. Jangan malu-malu, tahu. Hadiah adikmu. Seorang siswa senior di surga ke-9 dari alam seniman bela diri segera berdiri dan menatap Xiaoping dengan tatapan mematikan. Presiden tidak perlu datang sendiri. Aku bisa menghabisimu sendiri. Dengan ledakan, dia tiba-tiba menyerang. Pedang panjangnya tampak seperti naga perak dan pedang Ki yang kuat terbang keluar. Itu sangat cepat dan sudutnya licik. Itu merobek udara, menunjukkan kekuatan tirani dao pedangnya. Saat pedang itu menebas, pedang Ki yang padat muncul di udara, menutupi seluruh tubuh Xiaoping, membentuk jaring pedang Ki yang besar, meninggalkan Xiaoping tidak ada tempat untuk melarikan diri, memancarkan aura pembunuh yang tak tertandingi. Terlalu lemah. Mata Xiaoping menunjukkan sedikit rasa dingin. Tanpa melihat, dia maju selangkah dan menekan kekosongan. Ledakan. Kekuatan Tinju yang menakutkan pecah dalam sekejap, seperti kelahiran binatang buas purba. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang, menimbulkan hembusan angin kencang, membombardir pedang Ki. Dengan beberapa poni, pedang Ki segera dihancurkan oleh kekuatan Tinju yang mengerikan. Itu terkoyak sedikit demi sedikit, dan kemudian dari jarak puluhan meter, Tinju itu meledak ke tubuh siswa senior itu. Ah! Siswa senior itu berteriak, dan kekuatan mengerikan muncul di tubuhnya. Pedang panjang baja itu segera diledakkan menjadi besi tua, dan seluruh tubuhnya terbang keluar, bergesekan dengan tanah sejauh ratusan meter. Sambil terengah-engah, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Matanya menatap siaping, tapi dia tidak bisa bertahan lama. Segera, dia pingsan di tanah, mulutnya berbusa. Bagaimana ini mungkin? Banyak anggota klub kendo yang benar-benar tercengang. Siswa senior ini dianggap elit di klub kendo, seorang ahli di surga kesembilan alam seniman bela diri. Bahkan saat menghadapi presiden, dia sempat bertukar beberapa pukulan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hanya dengan sebuah pukulan, orang di sebelahnya terluka parah, langsung batuk darah, paru-parunya terluka parah, dan dia dipukuli seperti anjing mati. Kesenjangan seperti itu terlalu buruk, dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka secara kolektif kehilangan suara. Saya bilang, minta presiden Anda keluar. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Siaping memandang anggota klub kendo dengan acuh-ta'acuh, memancarkan aura penghinaan. Kamu tidak kuat, tapi apakah kamu tidak cukup pintar? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Kata-katanya membuat anggota klub kendo menjadi gila, dan kepala mereka mulai berasap. Bajingan kecil, jangan terlalu sombong. Kamu ingin datang ke klub kendo dan berperilaku buruk. Kamulah yang melebih-lebihkan dirimu sendiri. Presiden tidak perlu keluar, kami bisa mengalahkanmu setengah mati. Tiba-tiba, sekelompok anggota klub kendo menjadi gila. Mereka semua sangat marah dan tidak tahan dengan anak ini sedetikpun. Bagaimana mereka bisa mentolerir seseorang yang menghina klub kendo seperti ini? Wuss. Dalam sekejap mata, tiga siswa senior muncul, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan surga kesembilan dari alam seniman bela diri. Mereka memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangan mereka, dan pedangki mereka melonjak ke langit dan mengembun menjadi suatu sat. Mereka membentuk formasi tiga bakat dan datang untuk melawan Siaping bersama. Keluar dari sini. Siaping tidak memberi mereka kesempatan untuk bergerak sama sekali. Dia membanting telapak tangannya ke dalam kehampaan di depannya, seperti Buddha yang menekan sage agung, setara dengan surga, dengan kekuatan untuk menghancurkan gunung lima jari. Bang-bang-bang. Udara meledak, dan terjadilah serangkaian ledakan. Ketiga siswa senior itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan, dan seluruh tubuh mereka terhempas ke tanah oleh tamparan itu. Ah-ah-ah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit nyaring. Satu demi satu, mereka ditampar ke tanah seperti kura-kura, dan lutut mereka berlutut di depan Siaping. Kerikil berterbangan kemana-mana, dan tangan mereka mati rasa. Bahkan pedang sepanjang tiga kaki di tangan mereka hancur berkeping-keping. Tidak-tidak-tidak. Ketiga siswa senior menjadi gila, dan wajah mereka sangat garang. Mereka dikalahkan hanya dengan satu telapak tangan, dan mereka bahkan harus berlutut di depan Siaping karena malu. Itu hanya bersujud kepada Siaping untuk meminta maaf. Ini hanyalah rasa malu yang sulit untuk dihilangkan. 358. Kamu tidak sopan. Berlututlah di sini selama setengah jam sebagai hukuman. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan kepada para senior klub Kendo di depannya. Dia seperti seorang kaisar yang memberi perintah kepada menteri yang tidak layak, mengandung rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Anda. Ketiga senior itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Membuat mereka berlutut di sini selama setengah jam tak ubahnya diarak di jalanan. Mereka akan kehilangan muka dan pasti akan menjadi bahan tertawaan Universitas Yan Huang. Bagaimana mereka masih bisa mengangkat kepala? Mereka semua marah dan mencoba berdiri, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Tamparan Siaping hampir mematahkan tulang kaki mereka dan mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali. Ini keterlaluan. Biarkan mereka segera pergi. Melihat ini, anggota klub Kendo lainnya sangat marah. Membuat ketiga senior itu berlutut di depan mereka juga merupakan tamparan bagi klub Kendo dan menginjak-injak harga diri mereka. Tiba-tiba, lima atau enam senior bergegas mendekat dan mencoba menyelamatkan ketiganya. Bang! Siaping bahkan tidak melihat mereka. Dia membanting telapak tangannya ke udara, seperti embusan angin, menghantam ke enam orang itu dengan keras. Kekuatan seperti banjir mengalir, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Segera, mereka menjerit nyaring dan terpesona. Satu demi satu, mereka menabrak dinding, menimbulkan suara retakan dan percikan kerikil, menciptakan lubang dalam berbentuk manusia. Dengan kepulan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah dan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Siapa lagi yang ingin membela mereka? Teruskan, jika aku tidak bisa membunuhmu dengan satu pukulan, anggap saja itu kekalahanku. Mata Siaping menyapu sekeliling dan menatap anggota klub Kendo. Aura mengerikan memenuhi sekeliling, seperti gunung yang menekan hati mereka, hampir mencekik mereka. Ini, ini. Anggota klub Kendo yang hadir mengertakkan gigi, tetapi setelah menyaksikan kekuatan tirani Siaping, mereka semua berhenti bergerak maju. Lima atau enam siswa senior telah menyerang bersama-sama, tetapi mereka semua terlempar dengan satu telapak tangan, seolah-olah mereka adalah sampah. Bahkan jika mereka menyerang bersama-sama, mereka mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Namun mereka sangat tidak bersedia. Klub Kendo mereka adalah klub seni bela diri terkenal di Universitas Yan Huang. Sekarang, seseorang benar-benar datang untuk menimbulkan masalah dan memblokir pintu, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pihak lain mengamuk dan menindas orang dimanapun. Mereka tidak tahan sama sekali. Cukup. Raungan marah tiba-tiba terdengar. Segera, lebih dari selusin orang keluar dari pintu masuk klub Kendo. Orang yang memimpin memancarkan aura yang sangat kuat, seperti pedang berharga yang membubung ke langit, memancarkan pedang ki Orang-orang di sekitarnya merasakan sakit yang menyengat di kulit mereka, seolah-olah mereka dipotong oleh pedang ki. Jika mereka mendekatinya, mereka akan menderita kerusakan besar. Presiden Mu. Tiba-tiba, sekelompok anggota klub seni pedang berseru, karena orang yang tiba-tiba muncul adalah presiden klub seni pedang mereka, Mu Haoran. Mu Haoran mengabaikan anggota klub lainnya dan langsung berjalan ke Siaping. Dengan pedang panjang di pinggangnya, dia menatap Siaping dengan merendahkan. Beraninya kamu datang ke klub kendoku dan melakukan pembunuhan. Kamu sangat tidak bermoral. Pernahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan mati? Nada suaranya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Sejak berdirinya klub kendo ratusan tahun yang lalu, belum pernah ada seorang pun yang berani maju sendirian, memblokir pintu masuk klub kendo, dan bahkan membuat tiga murid klub kendo berlutut di depannya. Ini tidak sesederhana tamparan di wajah. Jelas sekali bahwa dia ingin membuat perseteruan mematikan dengan klub kendo. Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk melakukan pembunuhan, tetapi untuk belajar dari satu sama lain. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang muhaoran dan yang lainnya, dan berkata dengan ringan, tapi aku tidak menyangka bahwa anggota klub kendo akan begitu lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Padaku, ini benar-benar di luar dugaanku. Lagi pula, klub kendomu pernah memintaku untuk menantangmu, dan kata-katamu cukup arogan. Pada akhirnya, aku datang, tapi aku tidak menyangka kalau aku akan menjadi begitu lemah. Aku berpikir, bagaimana kamu bisa melakukannya. Wajah yang mengatakan kata-kata seperti itu. Saya kira para senior ini juga malu dengan inferioritas mereka dan dengan tulus yakin. Itu sebabnya mereka berlutut dan meminta maaf kepada saya. Dia berkata dengan sangat fasih. Diam. Wajah muhaoran menjadi gelap saat dia mendengarkan. Dia tidak sanggup mendengarkannya. Jelas sekali anak inilah yang menggunakan kekerasan untuk memaksa anggota klub kendo berlutut di tanah. Ini adalah pemaksaan dan intimidasi. Namun dari mulut bajingan ini, dia mengatakan bahwa para senior bersedia mengaku kalah. Itu hanyalah mulut anjing yang tidak bisa mengeluarkan gadingnya. Karena kamu ingin merasakan kekuatan klub kendo-ku, maka aku akan membiarkanmu melihat seperti apa Master Kendo yang sebenarnya. Muhaoran berteriak dengan marah. Begitu suaranya turun, dia langsung bergerak. Dia mencabut pedang panjang dari pinggangnya dan menebasnya dengan kecepatan kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak dapat melihatnya dengan mata mereka. Siaping sudah lama bersiap. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk memahami lingkungan sekitar. Bahkan gerakan sekecil apapun pun tidak dapat disembunyikan dari persepsinya. Dia menghantamkan tinjunya ke udara, seperti beruang raksasa yang turun, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Bang! Kedua kekuatan itu saling bertabrakan dan segera terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Ki bergetar, dan bahkan lubang besar yang dalam muncul di tanah. Angin bertiup kencang, dan pasir kuning bergulung. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi jika kamu ingin berperilaku kejam di depanku, Muhaoran, itu masih jauh dari cukup. Cahaya dingin muncul di mata Muhaoran. Dia tidak punya niat untuk berhenti dan menebas dengan pedangnya. Segera, pedang ki yang padat muncul di udara. Setiap pedang ki seperti petir, mengandung kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Mereka saling terkait satu sama lain dan membentuk jaring listrik yang mengerikan, menutupi siaping. Ini ilmu pedang petir seniormu. Dengan satu tebasan, itu seperti sambaran petir. Setan atau hantu manapun akan hancur berkeping-keping. Ini adalah teknik pedang tingkat raja. Seniormu tidak hanya mempelajari teknik pedang tingkat raja, tapi dia juga memiliki garis keturunan kucing guntur. Tubuhnya mengandung kekuatan petir, dengan satu tebasan, secepat kilat. Siapa yang bisa menolaknya? Memang benar, begitu dia maju ke alam master bela diri, dia bisa menguasai kekuatan petir. Kekuatan membunuhnya tidak ada bandingannya. Bahkan jika dia hanya berada di surga kesembilan dari alam prajurit bela diri, itu sudah cukup untuk jika dia tidak memiliki tingkat kekuatan ini, bagaimana dia bisa disebut tak terkalahkan di alam prajurit bela diri? Mahasiswa baru berani memprovokasi seniormu. Dia hanya bosan hidup. Para siswa di sekitarnya mencibir. Mereka mengira Siaping sama sekali tidak bisa menang. Entah itu pengolahan tenaga chi, kekuatan garis keturunan, atau bahkan pengalaman bertarung, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Siaping masih ingin menang. Lelucon yang luar biasa. Pergi ke neraka. Siaping juga bergerak. Tubuhnya berubah menjadi burung bango putih, dan tubuhnya juga mengandung esensi pedang yang menghancurkan bumi. Seperti ahli ilmu pedang, dia menunjuk ke arah Muhaoran. 359. Swash swash swash. Dalam sekejap, pedang chi yang kejam meletus dari tubuh Siaping, menebas seperti badai. Setiap tebasan sangat tajam, seolah bisa membelah langit menjadi dua. Bahkan pedang chi ini dipenuhi dengan kekuatan spiritual, hampir terkondensasi menjadi suatu substansi. Bang bang bang. Pedang chi bertabrakan dengan pedang chi, menyebabkan percikan api yang kuat di udara. Udara bergetar, dan aliran chi asli terlempar, jatuh seperti meteor, menghantam lubang yang dalam. Apa? Muhaoran tidak percaya. Saat dia menggunakan permainan pedang petir, kecepatannya secepat kilat, dan kekuatannya sangat kejam. Seorang ahli biasa di surga kesembilan dari alam seniman bela diri tidak akan mampu menahannya. Namun, anak ini mengalahkan permainan pedang petirnya dalam sekejap, menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Kekuatan semacam itu tidak kalah dengan miliknya. Tapi saat ini, dia merasakan rambutnya berdiri tegak. Dia melihat siaping berdiri dengan satu kaki, dan bayangan samar burung bangau putih muncul di belakangnya. Dengan satu jari, itu seperti pedang Grandmaster yang tiada taranya menebas, menyebabkan tanah bergetar. Dong! Pedang chi yang menakutkan meledak, hampir sepuluh kali lebih kejam daripada pedang chi lainnya. Dalam sekejap mata, pedang itu mencapai muhaoran, dengan mudah mengalahkan pedang chi di sepanjang jalan, dan langsung mengenai tubuhnya. Dia hampir secara naluriah mengedarkan teknik perlindungan di tubuhnya, tapi itu tidak berguna. Pedang chi yang kejam hampir menembus teknik perlindungannya, menyerang organ internalnya. Seluruh tubuhnya terlempar oleh kekuatan yang sangat besar, dan kakinya menggores tanah selama puluhan meter sebelum akhirnya berhenti. Ada beberapa retakan dalam di tanah, dan kerikil berjatuhan. Of! muhaoran tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Setelah terkena gerakan ini, dia merasakan pedang chi yang kejam menyerang paru-parunya, dan dia sudah terluka ringan. Surga ke-8 dari alam seniman bela diri, kapan kamu maju ke surga ke-8 dari alam seniman bela diri? Matamu haoran melebar, hampir tidak bisa mempercayai kekuatan di tubuh siaping. Ini bukanlah kekuatan yang bisa ditampilkan oleh surga ke-7 dari alam seniman bela diri. Setidaknya 8 titik aku puntur tidak diblokir, mencapai surga ke-8 dari alam seniman bela diri. Tapi masalahnya adalah anak ini baru berada di surga ke-7 dari alam seniman bela diri belum lama ini. Bagaimana dia bisa membuka blokir titik aku puntur hanya dalam beberapa hari? Kecepatan peningkatannya terlalu mengejutkan. Surga ke-8 dari alam seniman bela diri, kamu pasti bercanda. Saat anak ini bertarung dengan Xiao Yixuan, dia baru berada di level 7. Setelah 3 hari, dia maju. Pelaku kejahatan, orang ini jelas merupakan penjahat yang tiada taranya. Membuka titik aku puntur semudah meminum air. Mungkinkah dia tidak keluar selama 3 hari terakhir bukan karena dia takut, tetapi karena dia berada pada titik kritis dalam kultivasinya dan akan naik ke petarung tingkat 8. Semua orang berdiskusi panas, semuanya terkejut. Mereka benar-benar terpana dengan basis budidaya Xiaoping saat ini. Lagi pula, siapa di antara mereka yang tidak perlu menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk membersihkan titik aku puntur wawasannya? Tapi anak ini sepertinya tidak memiliki hambatan sama sekali, dan dia dengan mudah melangkah ke alam yang lebih tinggi. Apakah kamu takut? Xiaoping menatap ke langit dan menghela nafas panjang. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa kalian para siswa dari alam cloud semuanya palsu. Itu hanya karena Anda memiliki sumber daya budidaya yang unggul sehingga Anda dapat meningkatkannya dengan begitu cepat. Saat ini, saya berada di level yang sama dengan Anda semua, dan saya memiliki sumber daya kultivasi yang sama. Melampaui Anda dalam kultivasi adalah hal yang normal. Tapi kalian semua tidak yakin bahkan memarahi dan mengejek saya di forum. Tidak apa-apa, saya sudah melihat banyak orang seperti Anda. Jika Anda tidak yakin, saya akan menghajar Anda sampai Anda yakin. Dia mengepalkan tangannya. Omong kosong. Mendengar kata-kata ini, Mu Haoran sangat marah. Dia memelototi Siaping dan berkata, kamu bilang aku takut. Menurutmu aku ini siapa, Mu Haoran? Saya adalah keturunan klan berdaulat yang bermartabat, dan saya telah berkultivasi di Universitas Yanhuang selama tiga tahun. Aku bisa menerobos ke alam Master Bella diri kapan saja, dan kamu bilang aku takut padamu. Lelucon yang luar biasa. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dari tubuhnya. Udara sepertinya berubah, dan sebuah ilusi muncul. Seekor kucing petir ungu tampak muncul di belakangnya, dan kulitnya ditutupi pola petir ungu. Di langit, suara guntur dan kilat samar-samar terlihat. Seolah-olah awan gelap melayang dari langit. Kekuatan ini hampir mempengaruhi cuaca. Seniormu benar-benar marah. Dia benar-benar menstimulasi garis darah raja di tubuhnya. Seorang siswa berseru dan gemetar. Dia merasakan tekanan mengerikan dari muha oran, seolah-olah dia sedang menghadapi seorang raja. Dia tidak punya keberanian untuk melawannya. Tidak mungkin. Bukankah ini kekuatan intisari-intisari, yang dapat mengendalikan kekuatan atribut. Seniormu hanyalah seorang seniman bela diri surga ke-9 sekarang. Bisakah dia mengendalikan kekuatan ini? Ini adalah kengerian sebenarnya dari garis darah raja. Setelah mencapai surga ke-9 seniman bela diri, kekuatan garis keturunan di dalam tubuh perlahan-lahan akan bangkit, dan setelah mencapai alam master bela diri, potensinya akan terstimulasi sepenuhnya. Bahkan jika seniormu belum mencapai alam master bela diri, dia telah terjebak di surga ke-9 seniman bela diri selama 3 tahun. Dia telah lama memahami misteri esensi intisari dan menguasai sebagian kekuatannya. Dan garis darah muha oran sepertinya disebut kucing guntur, binatang iblis menakutkan yang mengendalikan guntur. Saya kira dia juga mewarisi kekuatan garis keturunan ini, yang membuat kekuatan tempurnya luar biasa. Siaping benar-benar selesai. Setelah garis darah raja distimulasi, kekuatan dan kecepatannya akan meningkat pesat, dan dia bahkan dapat menampilkan jejak kekuatan guntur. Bagaimana dia bisa bertarung? Semua orang berdiskusi dan mau tidak mau mundur, takut mereka akan disakiti oleh kekuatan muha oran dan terlibat. Bang! Saat ini, muha oran menginjak tanah, segera menciptakan lubang yang menakutkan. Tubuhnya menghasilkan kekuatan pendorong yang mengerikan, dan permukaan tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan kilat, berderak. Seluruh tubuhnya melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, merobek udara. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, bahkan membakar udara hingga menimbulkan bekas percikan api. Pergi ke neraka. Muha oran berteriak dengan marah dan menebas dengan pedangnya. Ia turun dari langit seperti dewa petir, meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Luar biasa! Mata Siaping berbinar. Ia pun merasakan teror dari pedang lawannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yixuan. Ini sudah melampaui kekuatan surga kesembilan seniman bela diri, dan bisa dikatakan setengah langkah menuju alam master bela diri. Jelas, itu belum menebas, tapi guntur itu bergetar dan benar-benar mendarat di permukaan tubuhnya, mengeluarkan suara berderak dan membuatnya mati rasa. Jika seorang seniman bela diri biasa melakukan kontak dengan gerakan ini, dia mungkin akan dilumpuhkan oleh listrik dan tubuhnya tidak akan bisa bergerak, dan kemudian dia akan terbunuh oleh pedang. Keterampilan perlindungan tubuh Dark North 360 Bang 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 Mu Haoran menebas Siaping dengan pedangnya. Segera, kekuatan guntur dan kilat meledak, membuat suara berderak, seolah-olah ular guntur yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabiknya. Lapisan pelindung ki asli yang disiapkan Siaping segera terkena riak yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mengerikan itu berguncang, tetapi kekuatan ini tidak dapat menembus pertahanannya. Nyaman Siaping, sebaliknya, merasa sangat nyaman. Energi ini membombardir tubuhnya, terus-menerus melemahkan fisiknya, menstimulasi pil yin mendalam yang belum dimurnikan, dan bahkan kekuatan obat dari pil peningkat vitalitas sembilan revolusi dirangsang sepenuhnya. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Ki asli dalam tubuhnya meningkat dengan cepat, mengisi ki asli di titik akupuntur kedelapan, menguat sedikit demi sedikit. Jika dia berkultivasi dalam pengasingan, dia tidak akan berhasil dalam beberapa bulan. Namun, dengan bantuan kemarahan musuh, dia telah membuat kemajuan pesat dalam waktu singkat. Siaping datang untuk menantang klub seni bela diri besar tidak hanya untuk menarik kebencian, tetapi juga menggunakan kekuatan banyak ahli seni bela diri untuk membantunya berkultivasi. Jelas sekali, tujuan ini telah tercapai. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak bisa menembus pertahanannya? Mu Haoran tercengang. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam pedang ini, menstimulasi garis keturunan bangsawan di tubuhnya, dan mengerahkan kekuatan guntur, yang tak terkalahkan di alam seni bela diri. Namun, dia bahkan tidak bisa menembus teknik perlindungan anak laki-laki di depannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Oh tidak. Pada saat ini, rambutnya berdiri tegak saat dia merasakan ancaman yang kuat. Setelah memblokir pedang gemuruh lawan, Siaping segera melakukan serangan balik, meninju. Jurus ke-9 dari tinju binatang segudang, segel harimau naga. Ini jauh melampaui white krencok. Hampir seluruh kekuatan dari delapan gerakan sebelumnya terkonsentrasi. Itu bisa disebut sebagai jurus terkuat di alam seni bela diri, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Naga adalah makhluk terkuat di langit. Satu suara gemuruh bisa menghancurkan gunung. Harimau adalah binatang terkuat di dunia. Satu langkah cakarnya bisa menenggelamkan daratan. Di zaman kuno, kedua ras ini mendominasi hutan belantara dan tidak terkalahkan. Mereka mewakili puncak kekuasaan. Miriat bis imortal mengamati kedua ras ini dan menciptakan gerakan ini. Ini adalah puncak kekuasaan. Setelah pecah, kombinasi kekuatan naga dan harimau akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Tangan kirinya berubah menjadi harimau yang ganas, sedangkan tangan kanannya berubah menjadi naga yang ganas. Mereka berputar seperti tai chi, dan kekuatan naga dan harimau menyembur keluar dari tubuhnya. Otot-ototnya menegang, dan bajunya hampir terbuka. Ki sejati di delapan titik akupunturnya berputar dengan ganas. Ki sejati tampaknya membentuk bentuk naga dan harimau, membentuk segel harimau naga sejati di dalam dantiannya. Pola naga sejati muncul di punggungnya, dan bentuk harimau muncul di dadanya. Aura seluruh tubuhnya naik, dan tanah berguncang. Dua kawah besar muncul di tanah tempat kakinya berdiri, dan semua bebatuan dalam radius satu kilometer berguncang. Para siswa di sekitarnya sangat ketakutan, mengira akan terjadi gempa berkekuatan empat atau lima skala Richter. Saat kekuatan ini mencapai puncaknya, siaping meninju. Raungan samar naga dan harimau terdengar di kehampaan, memancarkan gelombang suara menakutkan yang memekatkan telinga. Dong! Sebuah pukulan mendarat dengan kuat di tubuh Muhaoran. Teknik budidaya perlindungan tubuh pada tubuh Muhaoran hancur karena pukulan itu, dan seluruh tubuhnya terlempar seperti sampah. Uh, Muhaoran tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah di tempat. Lebih dari selusin tulang rusuknya patah. Dalam sekejap, dia terbang ratusan meter dan menabrak dinding batu klub kendo. Akhirnya, dia menabrak lima atau enam dinding sebelum akhirnya berhenti. Seluruh tubuhnya tertanam di dinding batu, dan puing-puingnya berguling. Dia tidak bisa bergerak. Seniormu. Melihat Muhaoran terlempar dengan pukulan dan menabrak dinding, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tiba-tiba, sekelompok siswa berseru dan bergegas menyelamatkan Muhaoran. Namun, Muhaoran sudah lama tidak sadarkan diri. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, dia tidak bisa menjawab. Ya Tuhan, bahkan Muhaoran pun kalah. Sekelompok orang tercengang. Beberapa orang berteriak, tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Mustahil, Siapakah Muhaoran? Dia berasal dari keluarga raja, mahasiswa senior Universitas Yan Huang selama tiga tahun, dan memiliki garis keturunan kucing petir. Dia telah terjebak di surga kesembilan alam seniman Beladiri selama tiga tahun, dan keterampilan seni Beladirinya telah lama mencapai puncaknya. Orang seperti itu di alam seniman Beladiri tak terkalahkan juga kalah. Dia sangat terkejut. Apakah kamu tidak melihat, pukulan anak ini mengandung kekuatan naga dan harimau, dan udaranya meledak. Teknik tinju semacam ini sangat menakutkan. Ia sudah memiliki kekuatan Master Beladiri, dan dapat membunuh musuh yang kuat dari jarak satu kilometer. Monster, apakah siaping ini benar-benar dari Yan Huang Star? Apakah dia benar-benar warga sipil? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan sehingga bahkan orang-orang dari keluarga raja pun tidak bisa menandinginya? Para siswa di sekitarnya terkejut lagi dan lagi. Mereka tidak percaya Muhaoran telah dikalahkan. Jika orang kuat seperti Muhaoran dikalahkan, lalu berapa banyak mahasiswa biasa di seluruh Universitas Yan Huang yang bisa menjadi lawannya? Hasilnya telah diputuskan. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang anggota Club Kendo dengan acuh-ta'acuh, dan berkata, kamu berani memprovokasi saya, inilah hasilnya. Sebagai hukuman, saya akan menerima pelakat Club Kendo sebagai apiala. Setelah mengatakan itu, dia ingin mengambil pelakat di pintu. Berhenti. Ini pelakat Club Kendo kita. Ini melambangkan wajah Club Kendo. Bagaimana cara mengambilnya? Club Kendo telah didirikan selama ratusan tahun dan telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sejarahnya panjang. Anda mengambil pelakat ini adalah tamparan bagi para pemimpin Club Kendo di masa lalu. Apakah Anda berencana menjadi musuh Club Kendo selamanya? Bukan hanya mengalahkan presiden, tapi kamu juga ingin merampas pelakat kita. Jangan keterlaluan, jangan terlalu sombong. Kamu harus tahu kapan harus berhenti. Sekelompok anggota Club Kendo berteriak dengan marah dan menatap siaping, seolah ingin memakannya hidup-hidup. Bagi Club Kendo, pelakat tersebut merupakan suatu kehormatan, sesuatu yang lebih penting dari kehidupan. Jika itu diambil oleh siaping, lalu wajah apa yang tersisa? Apakah Club Kendo mereka masih bisa bertahan di Universitas Yanhuang? Satu demi satu, anggota Club bergegas, berusaha menghentikan tindakan siaping. Karena kalian semua sudah bertanya, maka saya akan mengatakannya secara langsung. Siaping menyipitkan mata dan berkata, bahkan jika saya secara paksa mengambil pelakat Club Kendo Anda, bahkan jika saya menamparkan Club Kendo Anda di depan banyak orang, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Arogan. Terlalu sombong. Mendengar kalimat ini, seperti anak kucing yang ekornya diinjak, para anggota Club Kendo pun marah-marah. Mereka belum pernah melihat orang sombong seperti itu seumur hidup mereka. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik muhauran, jumlahnya banyak. Setidaknya, mereka adalah seniman bela diri di atas surga ketujuh dari alam seniman bela diri. Ada banyak seniman bela diri di surga kesembilan dari alam seniman bela diri. Seteguk air liur dari masing-masingnya bisa menenggelamkan seniman bela diri yang kuat di alam seniman bela diri. Bahkan muhauran tidak berani menghadapi begitu banyak orang yang berteriak-teriak.